Intro Mohon maaf Ustazah Nguyuy Ustaz Ridwan Mohon dijaga pandangan matanya Seperti yang ada dalam surat An-Nur Ayat 331 Saya yakin Ustaz sama Ustazah udah paham Astaga, terima kasih 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 Astaga, Astaga, terima kasih Astaga, terima kasih Astaga, terima kasih Terus, terus, terus Lama-lama kehadiran saya ini Cuma jadi tukang parkir diantara kalian Cuma terus nurusin doang Bedanya gak pake kanan sama kiri doang Ustazah Udah ya Jangan liatin Ustaz Ridwan lagi Ya Astaga, terima kasih Udah, jangan liatin saya lagi Astaga, jaga pandangan Saya dari tadi ngeliatin Ustaz Ridwan kok Ya Ya udah, saya doang deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang ngelatin saya terus Marilah Kita pejamkan mata kita Dan kita buka mata hati kita Untuk mengenang sejenak Orang yang paling berjasa dalam hidup kita Yaitu orang tua kita Bayangkan Bayangkan Wajah Ayah dan ibu kita Bayangkan ibu kita Ibu yang Dengan susah payah Melahirkan kita Ibu yang selalu Meneteskan air matanya Untuk kalian Ibu yang selalu Mendoakan kita Ketika kita pergi Kemana pun Ibu yang rela Tidak tidur pulas Demi melihat kita tidur pulas Dan menyelimuti kita Dengan selimutnya Bayangkan Ketika kita semua Berada di sini Dan tiba-tiba Salah satu sahabat karib Kita datang Menemui kita Untuk menyuruh kita pulang Ketika kita Sampai di rumah Tentu saja kita Ingin bertemu Dengan sosok Laki-laki Yang sangat mencintai kita Yang selalu Membiayai kita Yang membiayai sekolah kita Yang rela berkorban Untuk kita semua Tapi Ketika kita Sampai di rumah Ayah kita Telah tiada Ayah kita Telah meninggal dunia Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memanggil Ayah kita Untuk pergi Selama-lamanya Kalian bayangkan Perjuangan Ayah dan ibu kalian Untuk Membesarkan Dan mendidik kalian Maka taherat Malaikat Jibril berkata Celakalah Bagi orang yang Masih punya kedua orang tuanya Di waktu mereka Sudah tua Namun tidak bisa Membuatnya Masuk surga Dan Rasulullah Mengaminkan Doa tersebut Rugi Sungguh rugi Orang yang Masih memiliki Kedua orang tuanya Namun Tidak bisa Masuk surga Karena tidak berbakti Kepada orang tuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih